Intro Badan Narkotika Nasional menggelar press rilis akhir tahun 2020 mengenai pemberantasan narkoba di masa pandemi ini yang dihadiri oleh Kepala Komisi 3 DPR RI, Kepala Keamanan Laut RI, Deputi Penanganan Kejahatan Transnasional, dan Mengkopol Hukam serta instansi lainnya. Terdapat 92 jaringan sindikat narkotika di tahun 2020 dan sebanyak 88 jaringan telah berhasil diungkap. 14 jaringan diantaranya sindikat berskala internasional. Dari jaringan tersebut, BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka 1.247 orang dengan sejumlah barang bukti berupa 1,12 ton sabu dan sebanyak 324 ribu pil ekstasi yang diamankan. BNN juga berhasil memusnahkan lahan ganja seluas 30,5 hektare pada tahun 2020 beserta dengan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang. Di bidang pemberantasan, kita melakukan target, kalau di BNN kebanyakan adalah kita bicara masalah jaringan. Kita memantangkan ada 92 jaringan sindikat narkotika di tahun 2020. Ada 92 jaringan narkotika yang sebanyak 88 jaringan telah berhasil diungkap. Di mana 14 diantara merupakan jaringan sindikat perskala internasional dan setidaknya ada 27 warga pembinaan lembaga pemasyarakatan lapas dari seluruh Indonesia yang beriwak aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam lapas. Perangkat dari jaringan yang tersebut berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total kesangka 1.247 orang. 7 barang bukti yang diserita sebanyak 1,12 ton sabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir pektasi. Pada tahun 2020 juga memutahkan daun ganja dengan total luas mencapai 30,5 hektar. Dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang kalau dihitung dengan berat lebih kurang 100 ton daun ganja basah. Upaya penelituran kejadian narkotika juga diperlukan di dalam lapangan dengan menentri tindak pidana kasus penyukian uang. Ada penasih yang berhasil disita sebanyak 86 diriak 490.817 Dari pengungkapan dan menyita barang bukti dan ketika dia ini juga berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih telah menonton!